Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dari slide-slide berikut ini Pada dasarnya batik itu merupakan suatu simbolisasi dari budaya, sejarah dan daya hidup orang Jawa Pasal mulanya demikian, jadi Anda jangan takut kalau batik diambil orang lain Karena itu sebetulnya adalah culture kita sendiri Kemudian nanti batik itu pada dasarnya zaman dulunya Orang mengerjakan batik itu hanya 40 hari, 40 malam Karena tidak boleh pasal jadi saja Supaya auranya keluar Jadi kalau tidak puasa Itu desain batiknya tidak ada keriketnya Tidak ada nyawanya Boleh karena itu bedanya batik di budaya sekarang Nah filosofinya diantaranya adalah sito mulio Dengan memakai sito mulio itu diharapkan yang pemakainya memulai pangkat, kebahagiaan, ke rezeki dan sebagainya Sedangkan sekat jagat, karena itu sekali itu bunga Diharapkan yang memakai itu bergembira menghadapi kehidupan Dan kemudian ini adalah salah satu contoh orang tua memakai motif teruntung Yang artinya walaupun mereka berdua sudah menikah Orang tua tetap akan menuntun atau take care of them Jadi tidak dilepas begitu saja Selanjutnya akan kita lihat kegiatan-kegiatan lainnya dari tim saya Tetapi disini kita lihat dulu iklan jadul Dan juga bagaimana orang dahulu mengerjakan batik Dan sampai akhirnya kepada maestro batik kita Bapak Iwan Tirta Untuk memperkenalkan batik dengan fashion beliau Dengan cara beliau Nah ini saya mengundang teman-teman para sahabat-sahabat baru saya Melalui media Facebook Media Multiply Kopultiply saya Indrat EC Kemudian kalau ada website saya Batik yuk Jangan salah mengetik yuknya dengan tiga u Nanti anda akan ketemu dengan saya Karena ada yang memakai dua u Tapi saya tiga u-nya Nah prosesnya Menciplak Menciplak gambar Atau membuat desain gambarnya Yang dikejarkan oleh anak saya Yang membantu saya Tadi anak saya yang ada disini Kemudian mulai menyantin Seperti menulis memakai tinta Rapido Tetapi itu pakai lilin Nah itu adalah alat-alatnya Ada macam-macam ukurannya Kita mencintanya itu Lilinnya tadi dipanaskan memakai kompor Jadi ini alat-alat yang dipakai Kalau kita membatik secara tradisional Selanjutnya akan kita lihat Kegiatan saya bersama sahabat-sahabat Tua muda kecil besar Kecil tua muda Kemudian berbeda bangsa Kita lihat disitu adalah Direktur UNESCO Jakarta Membawa staffnya semuanya Satu kantor Berkumpul bersama dengan saya Kita mencogak membuat batik Dalam dua jam Ini salah satu contoh Mahasiswa saya mengecembangkan Misalnya gambarnya hilang Karena terbesar ya Gatot kaca Sebenarnya dia sedang menggambar Gatot kaca di atas t-shirt Dan satu lagi adalah dosen UI Yang ajarkan cantik Di bagian belakangnya Karena kok mencantik itu Harus jepang belakang Nah ini hasil karya beberapa teman Di saat mereka membatik bersama-sama Dengan saya Kemudian setelah ini Kita akan melihat Kegiatan lainnya Yang berhubungan dengan Membatik Kita lihat dulu Nah ini adalah Salah satu contoh lain Selain dengan cantik Adalah membatik dengan cal Jadi ada kegiatannya seperti ini Calnya terbuat dari Kuper atau tembaga Tembaga dulu dari sekarang Agak berbeda Kalau sekarang agak tipis Kalau dulu kegiatan kuat Ini mereka mengerjakannya Dengan sekuat tenaga Kemudian Ini adalah kegiatan Menutup Mencolet Memberi warnanya Dengan colet Atau karena Di pusat-pusatkan Kemudian kegiatan Mengerok Jadi ada Kalau terjadi kecelakaan Jadi lilinnya itu Jatuh di tempat yang Tidak digendaki Dikerok Kalau kita membatikkan manja Tapi kalau membatikkan tangan Tidak perlu dikerok Tinggal improvisasi Dan ini Karena yang tahu kalau salah Cuma yang membuat Dan orang lain Tidak tahu kalau itu salah Jadi improvisasi saja Tidak usah kecewa Langsung improvisasi Kemudian di pilih warna Kami dapat kesempatan Dari Maverick Untuk membuat Batik untuk Pesta Blogger Setelah diwarnai Semua surprise Melihat hasilnya Tidak kelihatan Salahnya Atau kecelakaannya Semua bergembira Memerlihatkan karyanya Jadi saya harap Di antara teman-teman Sahabat-sahabat yang ada di sini Suatu saat Bisa bergabung dengan saya Kita membatik Hanya dua jam Ya Anda Sudah Langsung melihat produknya Saya sedang Mencangi Kemudian hasilnya Sudah diwarnai Yang di dadanya itu Ada gambar kucing Karena kami semua Mencinta kucing Kemudian di sini Adalah Mbak Endah Dia sudah ikut Empat kali dengan kami Setiap kali membatik Dia membuat warna yang berbeda Ini yang keempat kalinya Dia membuat warna yang kedua Nah Ini Bapak Tubas Amerika Memakai Batik karya kami Batik Bapak Amerika Di belakang Itu ada eksibisi Di saat Seseorang menikah Dia mau Sebelum kamu masuk Menteri ucapan selamat Melihat Ibu membatik Ini adalah Salah satu Cara Mengelestaikan budaya kita Dan kita tunggu Peresmian dari UNESCO Terkini Untuk ber Bawah-bawah Anggap Bawah 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 Apakah Apakah semua orang setuju Bahwa Batik dipakai di sepatu Nah Itu Saya katakan Itu isu Karena tidak Semua orang Mungkin setuju Bahwa Batik dilestarikan Dengan cara ini Terima kasih 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 Terima kasih